Bagi Anda penikmat dan sering menonton program Dekat Stransuju, mungkin tak asing dengan seorang juri berkacamata, berjambang, kumis tebal melintang, serta berbicara dengan logat Melayu yang kental. Dialah Muhammad Azwan alias Wak Doyok, gelarnya Prestisius, Asia Top Fashion Influencer Icon from Malaysia. Ya, dekat kompetisi penata rambut pertama di layar kaca Indonesia memakai jasa trendsetter ikon asal negeri jiran ini untuk menjadi juri. Minggu kemarin, selebrita merekam aktivitasnya saat mantan buruh kasar ini hadir di acara Stransuju Community Fest 2017. Oke, ketemu lagi di sama saya Wak Doyok. Sekarang saya berada di Komitas Stransuju. Di sana ada Boots Stransuju di mana dekat kita akan saksikan peserta menggunting rambut. Jom kita lihat. Oke, para peserta sekarang tinggal 5 minit lagi. Kelomba Wak. Hah? Kelomba ini kita. Hei, bukannya? Oh, aku ingat. Apalah tengah langsung ini. Oh, gitu. Tuh, oke. Mas Oong. Oke, ini rambutnya seperti apa Mas Oong? Aku lihat ini seperti, apa nama, macam Ami sedikit. Ami sedikit. Ami sedikit. Adakah ini permintaan daripada customer ini ataupun kamu sendiri yang mau memotong? Ya, dia yang mau. Katanya biasa dia kalau potong, kalau lu botak. Jadi saya coba dengan gaya playtop taper mungkin lebih tampan lagi ya. Oke, oke, oke. Keberuntungan pria yang pemakaian namanya terinspirasi saat menonton film Doyok Kadir datang ketika ia memposting bermacam gaya rambut di laman Instagram. Seketika jalan sukses terbentang, foto itu menjadi viral dan disukai hingga Spanyol, Perancis, Australia, Jerman, serta Indonesia. Semenjak tahun 2013, gaya dan style rambutnya menjadi rujukan. Bahkan kemudian dinobatkan sebagai Asia Top Fashion Influencer Icon. Oke, sekarang kita lihat ada peserta lain tengah santai-santai saja. Mari kita terjah dia. Haa, korang? Korang buat apa ini? Haa? Korang buat apa ini? Duduk saja? Haa? Tak ada customer? Mudah tadi, mudah. Mudah dapat sebagian dua-dua. Sebagian dua-dua lah? Ya. Jadi, rasanya macam mana? Rasanya seru ataupun seronok? Kita dapat jumpa dengan fan kat luar sini. Ya, seru. Bagi saya ya, tren itu adalah tren kehendak. Makanya kalau kita mesti tanya kepada customer kita, cara apa memotong? Cuma kita sebagai, kalian semua sebagai barber, sebagai hairstylist, advisekan mereka adalah cara guntingan yang bagaimana. Dan pastikan kita advise guntingan itu adalah kena dengan wajah setiap customer kita. Kerana kalau kita tidak meng-advisekan guntingan yang betul, makanya wajahnya akan menjadi jelek. Ya, itu tip yang saya boleh bagilah. Insting, intuisi, serta keberuntungan menggerek pamornya ke seluruh dunia. Semua style yang ia lempar menjadi trendsetter. Wajar jika semua komunitas gaya meminta pendapat dari pria 34 tahun tersebut. Penasaran bagaimana Wak Doyok beraksi dan memberikan pandangan tentang gaya rambutnya akan menjadi tren? Saksikan dekat setiap hari Minggu, pukul setengah sembilan malam di Trans7.